Oke teman-teman ini penggemar VOD ya mantep ini VOD Ranger single cabin ini tahunnya 2010an 2010 kondisi seperti ini tapi ini akan dijual sempurna kalau jual sempurna nanti ini harganya sekisaran 80 juta Oke kita cek dulu teman-teman ini kondisi dalamnya ini belum disemprot masih belum dipersihkan total ini baru disemprot dasaran aja biar enggak biar karatnya enggak terlalu melebar kemana-mana terus selang-selangnya itu juga masih kosong teman-teman selang rem nah itu ya ini kalau kabel bagnya ini sudah direbill tinggal dimaksimalkan seperti ini teman-teman kondisi bagnya tempat lampunya yang pasti pesannya kalau mau cek aja mekanik ya tapi kecuali kita sendiri mekanik ya enggak papa silahkan Oke dari belakang kita lihat masih kokoh masih utuh suspensinya teman-teman ini sebelah kiri sama di sebelah kanan tadi dan masih perlu pembenahan tuh kabel handbrake masih lewer terus di dalamnya nah ini kelihatan sih dari luarnya nah ini non-power window teman-teman power window transmisinya juga masih kopong ya masih kopong nih dalamnya joknya masih dibenahin ini baru selesai ngerapikan kabinnya tuh ini non airbag ini tampilannya sudah bukan vote yang lama ya tampilannya sudah generasi keduanya ini tampilannya kelihatan kode supportnya itu teman-teman ya kondisi seperti itu diambil aja 80 jutaan ini sikat teman-teman kita lihat depan yang bawah nah 4x4nya lengkap nah kalau vote ini 4x4nya enggak sulit ngerjainnya kalau ada mobil lain yang otomatis itu lebih pertama lebih sulit yang kedua lebih mahal sih harganya kalau ini murah bisa lebih-rebilan pun bisa untuk vote gampang teman-teman jadi kalau yang beli vote keuntungannya itu bisa dibaikin rebil-rebilan ini dalamnya ya teman-teman masih di progressin posternya masih kosong master rem atas biasanya kalau di umum ini ya nyebutnya master rem atas bawah padahal kalau kita di teknik ya master rem yang bawah itu release cylinder clutch oke nih akinya kosong tempat sekeringnya ini ini cuma hilang ini aja apa namanya murnya sama ini perlu disesuaikan itu power steering mesinnya ini agak miring ya karena transmisinya kan lagi diperbaiki teman-teman ini glow plugnya copot sisa dua mesinnya nah ini mesin ini non-turbo mesinnya 2,9 2900 kalau di tahun kan 28 sama 25 ini 28 25 teman-teman ini 29 sama 25 ada juga asing 3000 ya ada yang jadi 3000 kalau 29 lebih mudah pengerjaannya dia non-turbo tapi secara apa namanya power jauh lah ya yang turbo powernya lebih oke tapi yang 29 kalau powernya dibandingkan turbo ya pasti jauh tapi ini oke ya masih kosong tinggal tambahan teman-teman oke kondisinya ya seperti ini silahkan dieksekusi teman-teman dibeli harganya tadi itu sudah disebutkan kalau teman-teman berminat ya silahkan ini simpel kok fot itu ya mobilnya sangat simpel dan mudah dikerjain semua mekanik bisa saya yakin ya karena dia nggak full elektronik misalnya kunci kontaknya bermasalah kita bisa langsung curi ke serenoid diinjection pump itu kalau misalnya relay glow plug bermasalah kita curi ke relay glow plug ke glow plug yang ini kan disambung kabel disini kan langsung bisa hidup dia teman-teman dan simpel sekali kalau 29 ini masalahnya paling kalau solar ya kalau ring kena makan oli itu sangat jarang sekali karena memang daya hisapnya kan kecil kalau non-turbo seperti itu teman-teman oke gitu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati